P.S.S.I. menyambut baik keinginan pemain keturunan Indonesia asal Belanda, Miss Hilgers, untuk memperkuat timnas setelah Elkan Bagot resmi mendapatkan KTP. Namun si pemain harus mengajukannya kepada P.S.S.I. Hilgers memang belakangan telah mencuri perhatian bersama klubnya FC Twente Insight. Masih berusia 20 tahun, dia sudah menjelma jadi salah satu bag utama klub Eret Divisi itu. Miss Hilgers bisa berkuat timnas Indonesia usai cemerlang di Eret Divisi. Bahkan Hilgers sudah tampil dalam 11 pertandingan di Eret Divisi bersama Twente. Dia pun sudah memberikan sumbang sihnya, yakni mencatat satu gol dan satu asis di sana. Belakangan Miss Hilgers kembali disangkut pautkan dengan timnas Indonesia. Apalagi agen dari Hilgers, Fardibahdim beberapa kali menandai akun P.S.S.I. yang seakan mengindikasikan Hilgers siap bela Indonesia. Lantas bagaimana tangkapan P.S.S.I.? Harapan kami mereka ajukan kepada P.S.S.I. bukan ke Medsos. Benarkah dia di-hire oleh seseorang atau agensi? Itu yang susah dilihat. Ungkap sejen P.S.S.I. Yunus Nusi Miss Hilgers harus ajukan kepada P.S.S.I. Yunus menilai P.S.S.I. punya data-data terkait pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Namun mereka harus mengajukannya kepada P.S.S.I. Di proses sesuai dengan aturan FIFA. Miss Hilgers bisa perkuat tim nasi Indonesia usai cemerlang di air edukisi. Kami kan punya data-data pemain keturunan. Kalau mereka punya keinginan bela Indonesia. Harapan kami ke P.S.S.I.